Hai wih dua di cokot tapi bro wih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro jumpa lagi bro ya di video kali ini saya mau nguras ini Aquarium ikan predator bro ini sudah monster apa belum ya bro ya kira-kira nanti coba kita timbang kalau memungkinkan karena ini sudah lumutan bro ini lihat hijau kan ini hijau tapi cerminnya saja kacanya saja bro ini yang hijau kacanya saja sebenarnya kalau digosok-gosok gini bersih lagi nanti bersebut itu apa filternya ini nanti coba akan saya kuras dan coba akan saya timbang dan kita ukur panjangnya semoga bisa bro ya kita coba ulas aja kita cek nanti apa beratnya berapa ini sudah termasuk ikan monster apa belum bro ya ini lapar ini besok saja kalau sudah kuning saya kasih makan lapar ini nggak oke kita lepas ini dulu bro ini nanti mungkin enggak saya aku rasa habis bro sepertiga saat tinggal sepertiga nanti saya isi air saya buang enggak saya isi air saya isi air oke dulu ya ini kita dulu ini ngering-nering sedap dulu kalau macam ini air oke air oke air ya air 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 saya juga agak takut bro saya juga agak takut bro aku harus disantap ya santap gak nampakan nih nah ini kalau disini kawan-kawan bisa lihat ini kan apa rumuten kan disininya ini kalau disini ya enggak airnya jernih nah jadi murahnya saya pakai cuma pakai ini bro ini selang ini selang namanya kan enggak tahu namanya apakah kamu bismillahirrahmanirrahim ini saya simpan sini dulu nanti siapa tahu saya ikannya saya simpan gitu bening kan bro airnya itu yang rumuten katanya saja ini nanti siapa tahu ikannya saya simpan sini dulu tapi biasanya enggak pernah saya simpan sini langsung saja saya bersihkan karena nanti mau diukur tapi itu ya ini tinggal begini dan ini tinggal membersihkan saja belum usahanya membersihkannya pakai ini saja ini ya nanti kan terus langsung disedot pakai ini terus langsung disedot hai 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 nanti coba kita pinjam kalau ada surut Hai sama saya takut cocok belum Hai coba tak siaran saya jadi nanti ya kalau tinggal begini nanti saya langsung saya kasih air itu yang air yang keluar sana itu ini ada air keluar jadi yang keluar tetap keluar menghisap kotorannya terus langsung saya isi air sampai agak jernih gitu bro nanti kalau sudah agak jernih nanti ya sudah nantikan filternya yang menjernihkan bro ini rumutnya ini banyak langsung coba kita ukur ini bingung pegangnya kamera saya pakai kira-kira saja bro ya Hai rana-rana kita kita lihat berapa ini kira-kira 60 lebih ya Bro kalian bisa lihat nah ini 65 66 Bro sudah hampir 70 tingkat-tingkat hampir kita lihat kita lihat nahption-tingkat C kira-kira nah 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 ces kejap-kejap tengok nah nah nanti kita lihat nanti kita timbang Hai kira-kira nah ini di sini saja 60 hai wawan-pawan bro ya ini berarti bisa tiga kilo Bro ukuran segini nah nah 67 bro 68 Oh 67 bro ya Tengok itu Itu 67 66 atau 67 bro ukurannya Ini beda dengan parmen Kalau parmen kemarin masih 50 berapa Kira-kira 55 anak Belum ada sampai 60 Nah sekarang kita timbang Semoga Bisa bro ya Pakai ini Susahnya Iya bro ya Nanti kan bisa tengok Kita siapkan dulu Ini termasuk monster apa Tidak terserah kawan-kawan bagaimana Itu mancet nanti saja Ngerasnya Karena itu nanti kalau habis Dia melompat-lompat bro Bentar Ini 0 Nah Nah 0 bro ya Kilogram itu 0 0 0 0 Oke Bismillahirrahmanirrahim Siap nih Moga-moga Nggak beruntak Ya bro ya Gini saja Dicelup Ini langsung dicantolnya Nanti Diangkat sebentar Gitu ya bro ya Pelan-pelan Wih Dicokot Aduh Ya Allah Pelan-pelan Bahaya ini bro Bahaya Bahaya ini Namanya Kalau sudah gini Oh Iya Ganas kan bro Galak kan Sepertinya Sepertinya Tidak mau ditimbang Bro ini Waduh Bahaya ini Bagaimana bro Aduh Tidak jadi saja bro ya Ini nanti Kalau sampai habis Dia meluncat Kalau mau ditimbang Digigit ini Lihat Uh Kaget Bangonnya Tuh Tuh Ngamuk Nanti Nah Ini Perkiraan Saya Antara 2-3 Kilo 3 Kilo Nanti Ini Aduh Lihat Lihat Tidak jadi Timbang Saja Tidak jadi Bro ya Ngamuk Dia nanti Tidak jadi Ditimbang Tapi ya perkiraan Saya ini Antara Apa 2-3 Kilo bro Oke Kalau Seperti Sudah Seperti ini Ini kan Sudah Sekarang Kita isi air Ini sebenarnya Tadi Salah bro Ini langsung Disi air Itu air Tetap keluar Sambil Ini Bersihkan Kotor-kotoran Ini Nah ini Tadi mati Karena Itu saya Karena Ya mau Ini tadi Mau Ngukur Iwaknya Ini tadi Kalau Dipegang Sini Boleh Tapi Dia Kalau Mati Anu Bahaya Ini Bahaya Bro Ya Oke Bro Nanti Saja Ini Digosok Dulu Nanti Setelah Digosok Dimasuk Air Terus Dibersihkan Lagi Nanti Kalau Sudah Bersih Saya Rekam Lagi Oke Bro Ya Saja Tidak Jadi Ditimbang Bro Bahaya Nah Jadi Saya Rasa Seperti Ini Bro Ini Sudah Sagro Jok Ini Saya Untuk Nyerah Kotorannya Saja Seperti Nanti Agak Bersihkan Terus Ikannya Juga Tidak Kaget Nanti Kemarin Parmen Itu Mati Gara-gara Saya Tidak Pernah Saya Kuras Total Tidak Kuras Total Tidak Ada Sisa Air Lama Sisa Air Lama Sampai Habis Tidak Saya Sisakan Langsung Dia Gagal Adaptasi Bro Tadinya Tidak Apa-apa Pertama Saya Kuras Seperti Itu Kedua Tidak Kuat Habislah Parmen Nah Seperti Ini Nanti Kalau Sudah Agak Kotorannya Hilang Nanti Sisanya Yang Bersihkan Filter Insyaallah Besok Sudah Bersih Seperti Itu Bro Ini Karena Sayang Sekali Tempatnya Di Luar Jadi Langsung Kena Sinar Matahari Empat Hari Sudah Ada Lumut Di Pinggir Kalau Dulu Itu Belum Saya Kasih Lampu UV Itu Hijau Semua Airnya Ini Air Hijau Semua Terus Sekarang Saya Pakai Lampu UV Itu Dia Lumutnya Cuma Dicermin Saja Jadi Cuma Sebenarnya Kadang Cuma Saya Tinggal Isikan Cermin Saja Itu Nanti Langsung Diserot Luter Sendiri Sudah Bersih Yang Tadi Kan Coba Mau Kita Timbang Kan Tapi Ternyata Tidak Berani Karena Kondisinya Seperti Itu Oke Bro Ya Gitu Saja Ini Jadi Seperti Itu Saya Nguras Semoga Berbagi Pengalaman Saya Sendiri Juga Masih Amat Tidak Tau Cuma Pengalaman Saya Seperti Itu Saja Oke Bro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah 6 Jam Lebih Masih Nah Kemarin Pore Nah Inilah Setelah Satelah Setelah Song